Server dari Coldplay in Jakarta ini Gak ada di Indonesia Jadi memang servernya itu ada di Arizona Jadi memang akan akses kita ke sana itu juga agak sulit Jadi wajib saja kalau misalnya banyak orang kesulitan untuk mendapatkan akses Karena akses servernya itu ada di luar Indonesia Sehingga mungkin ya kan tidak semua penyelenggara internet kita itu kan Memiliki direct connection ya ke US Sehingga di tengah jalan itu mungkin butuh waktu untuk dari koneksi ke sini ke Amerika Ya mungkin saja kita kalah cepat juga dengan yang lain gitu ya Di Indonesia saja juga Mas Ero artinya ada koneksi internet di sini bukan faktor utama Orang gagal untuk meratakan tiket nih Atau ada faktor lain? Ya itu juga menjadi salah satu faktor ya Jadi akses internet yang mungkin yang tinggal di Jakarta mungkin Agak berbeda kecepatannya dengan yang tinggal mungkin di Kalimantan atau di Papua gitu ya Mungkin di Jakarta lebih cepat lah gitu ya Tapi juga karena aksesnya juga ini akses di luar negeri Sehingga juga akses ke luar negerinya ini Kalau gak semua ISP itu penyelenggara sistem internet itu memiliki akses yang bagus gitu ya Jadi memang ini ada persoalan jaringan Kemudian juga tentunya juga device-nya gitu ya Ya memang kalau device sekarang ini Mungkin orang menggunakan ponsel gitu Tapi memang kalau untuk hal-hal seperti ini Biasanya juga laptop segala macam kan bisa kita pakai juga gitu ya Jadi mananya aja yang bisa memproses lebih cepat gitu ya Dan selain itu tentunya tadi itu Apa namanya Sistemnya, servernya itu mampu menampung berapa orang sih dalam waktu bersamaan gitu ya Jadi kalau misalnya dia hanya terbatas Gak semua orang bisa dilayani dan akhirnya terpental ya Gak semua orang bisa dilayani dan akhirnya terpental ya